Ya pemirsa dan juga mega mungkin punya hobi untuk tanaman hias. Nah ini kita informasinya ada hobi tanaman hias tapi lahan terbatas. Nah Anda bisa mencoba seni terarium. Iya betul sekali Olinia. Dan ini sendi menata tanaman dalam sebuah wadah kaca ini bermanfaat latih kreativitas dan menghilangkan stres. Halo pemirsa, bagi sebagian orang menanam tanaman adalah menjadi sebuah hobi. Nah apabila Anda termasuk ke dalamnya Anda harus mencoba teknik terarium yakni menanam tanaman hias dalam sebuah wadah. Saya akan coba di Portland Indonesia. Yuk! Terarium, berasal dari kata terra artinya bumi dan arium yang berarti wadah. Terarium merupakan seni menanam tanaman dalam sebuah wadah yang kini semakin digemari. Terutama di kota-kota besar dengan lahan yang terbatas. Terarium dapat mensimulasikan kondisi alam sebenarnya dalam media kaca atau wadah. Seperti ekosistem gurun, padang rumput, hutan dan lain sebagainya. Lengkap dengan elemen tanaman, mikroorganisme dan media tanamnya. Terdapat dua jenis terarium, yakni sistem basah dan kering. Sistem basah dengan teknik sungkup atau wadah tertutup cocok untuk tanaman basah. Tanaman rambat, rumput liar dan lumut. Sementara sistem kering, teknik yang tidak ditutup dan cocok untuk tanaman gurun sejenis kaktus. Oke, semangat ya. Kita bakal coba untuk membuat terarium. Ini ada berbagai bahan, ada media tanamnya yang baik ya. Ada media tanam. Ada media tanam, terus juga ada toolsnya, ada alat-alatnya. Dan yang paling penting ada rium ya, atau wadah. Oke, kita coba. Seni terarium bermanfaat untuk melatih konsentrasi, kreativitas dan imajinasi sebagai menghilangkan stres serta melatih fokus anak. Kalau kita nggak siram, dia jadi nanti mengkerdil gitu. Jadi kita nggak repot, harus sering trimming gitu. Sedangkan untuk yang kita pakai di wet, itu tanaman-tanaman yang jatuhnya tuh kayak kaktus, kulen, kayak gitu. Iya, ada yang terikat, ada yang basah. Baru pertama kali, baru pertama kali banget gitu. Menarik banget sih, buat healing oke banget. Kayak gimana ya, kayak lebih tenang, kayak lebih, kan kan disini udaranya juga sejuk banget kan, gitu. Kayak lebih tenang aja sih, kayak santai gitu. Nah, pemeriksa ini dia nih, hasil terarium saya. Lumayan kan? Ternyata nggak gampang ya, bikin terarium. Perlu ketelitian, kesabaran, dan yang pasti kreativitas. Dan ternyata, terarium ini berfungsi untuk self-healing dan juga untuk menghilangkan penat. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu aktivitas Anda untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat. Saya Camar Henda dan rekan Abdul Roshid dari Tangerang Selatan. Sampai jumpa.